Halo teman-teman, saya mau cerita ya teman-teman ya, coba disini lihat beberapa makanan saya Teman-teman dilihat disini ya, ini proteinnya saya ambil dari steak ya, dari sapi, ini dada ayam, nasi merah, saya pakein lenca, kadang pakein daun-daunan Saya sambal bikin sendiri, minta tolong teman-teman di rumah untuk membuatkan dari ada bawang putih, bawang merah, ada cabainya sendiri Terus saya punya ada sashimi ya, salmon, timun aja sama saya pakein nasi merah Ini adalah menu makanan saya, teman-teman sebenernya bisa pilih ya, tapi intinya sebenernya saya mau kasih tau sama teman-teman gini Kadang pendekatan diet itu kan banyak ya, tapi kita bisa membuat sebuah variasi, yaitu adalah bahwa contoh misalnya Kalau kita mau melakukan kuasa, misalnya terakhir saya kemarin makan jam 9 malam, saya baru makan lagi misalnya saya puasanya misalnya 13 jam ya Berarti saya baru makan lagi jam 10 pagi misalnya, gitu ya, atau anggap aja saya makan siang lah ya sekarang ya misalnya Nah saya berarti dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang atau jam 1 siang berarti kurang lebih sekitar 15 jam, 16 jam saya tidak makan ya Tapi saya tidak dry fasting ya, karena diantara jam itu saya tetap minum ya Jadi pada saat saya mulai makan, di makan siang, saya mulai dengan saya minum aja dulu, minum air putih biasa Saya minum biasanya, kalau teman-teman lihat disini, saya air putih biasa, saya pakein es batu, saya pakein lemon disini atau jeruk nipis Terus saya pake apple cider vinegar, 1 sendok teh aja saya masukkan Nah untuk membantu saya, kalau ini hubungannya dengan production yang related ke acid sama related ke enzyme Nanti ada hubungannya juga dengan production of hydrochloric acid Nanti hubungannya dengan bancah makan Saya minum ini, udah keluar minum, baru saya masukin ke makanan saya Kadang saya mulai dengan saya makan steak saya Kalian makan steak, saya makan, kadang-kadang saya latihan atau kadang-kadang juga Setelah saya makan steak, saya baru masukin karbo dikit, karena mungkin saya butuh karbo ya Kalau karena kebetulan kondisi badan saya memungkinkan untuk saya mengkonsumsi karbo Saya makannya ada sedikit nasi merah, dikit aja sama salmon disini Jadi nasi merah sama salmon, terus saya dapet steak, saya memvariasikan sumber protein saya Nah kalau untuk makan malamnya saya, kadang-kadang saya suka makan makanan karena saya tinggalnya juga di Bandung Makanannya Sunda, kadang-kadang saya sering makan nasi merah, lalu saya pake lencah, kadang ada daun-daunan Baru saya pake dada ayam disini Kadang-kadang misalnya kalau temen-temen mau tambahin misalnya pet hair atau jengkol apa silahkan aja Jadi serasa Sunda nya lebih optimal Setelah itu baru saya tutup sama supplementasi saya Seperti biasa saya pake Niso menurut saya yang paling nyaman Karena karbonnya cukup lebih, karbonnya sangat rendah sekali ya proteinnya bisa saya optimalkan Kadang-kadang satu scoop, kadang-kadang dua scoop Saya kombinasikan dengan ada sedikit pake frozen fruits, masukin ke dalam Saya blend sama, saya terima kasih sama Nutribullet seperti biasa Yang membuat blending supplement saya bisa optimal Jadi ini idealnya saja ya kalau temen-temen tau Jadi hanya sekedar sharing saja Tapi kalau temen-temen bilang Mas Adek kalau saya makannya cuma steak nya aja boleh gak? Gak ada masalah bagus ya Apalagi temen-temen yang ketogenics Jadi steak nya sendiri, ada protein yang udah ada lemaknya It's okay tinggal makannya sama sayur Kalau seandainya saya mau makannya cuma ini aja Ada nasi merah aja sama sashimi aja juga boleh juga Kalau temen-temen bisa pake salmon, bisa pake tuna juga gak ada masalah Kalau temen-temen misalnya maunya Misalnya Kayak tadi ya makanan Sunda seperti kayak gini juga boleh Temen-temen bisa pilih yang mana Kalau mau langsung juga boleh juga gitu Satu hal mungkin yang memang unik adalah kembali lagi Yang underrated Kalau kita katakan underrated itu dalam arti kadang-kadang kita suka lupa Adalah Kebiasaan kita untuk selalu aktif setiap hari Jangan pernah lupa temen-temen lakukan aktifitas pengencangan otorama Itu sangat penting sekali Karena nanti hubungannya dengan Urusannya metabolisme di dalam tubuh Hubungannya sama tangki gula Hubungannya sama bakar gula Hubungannya sama yang lain-lain Termasuk juga endocrine system kita Kita ngomongin hormonal dan sebagainya Tapi yang mau saya bilangnya jangan lupa Proteinnya cukup Latihan bebannya juga setiap hari Nah setelah itu temen-temen silahkan Membuat satu strategi Dalam hal dietnya Mau kombinasi intermittent fasting Sama ketogenik Silahkan aja Atau mengkombin dengan Misalnya dengan balance diet Itu juga boleh Temen-temen Begitu banyak informasi yang ada Temen-temen bisa Pelajari Tapi kembali lagi Empat elemen daripada diet Atau empat aspek atau empat faktor Dari diet temen-temen selalu ingat Pilihan sumber makanannya yang bagus Yang tepat Apakah makronutrisinya Karboidrat protein Lalu yang kedua adalah penyajiannya Temen-temen paham ya Penyajiannya sendiri Yang ketiga yaitu adalah Jadwal timingnya Makanya tadi Kenapa kalau terutama bicara Fasting Kita berbicara timingnya Tempat kapan Setelah latihan Atau sebelum latihan Atau bahkan Saya langsung latihan Kelar latihan Baru saya makannya Kalau temen-temen tahu Yang di pagi hari Dan yang terakhir adalah Jumlah Kalau kita berbicara kalori Kembali lagi kebanyakan kalori Akhirnya disimpan oleh tubuh Ke tempat yang lain Bukannya untuk kebutuhan selnya Tapi akhirnya nanti berlebihan Tapi pada saat temen-temen latihan dengan rajin Terutama latihan beban Pengencangan otot Maka mudah-mudahan ya temen-temen sekali lagi Makanannya ini sendiri Benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan tubuh itu sendiri Karena kita tiap hari rajin latihan pengencangan otot rangka Itu yang akan membantu meningkatkan imun sistem kita Terutama pada saat kondisi hari ini Bukan berfokus kepada kesakitan Tapi berfokus kepada kecerdasan Keagungan, kekuatan tubuh kita sendiri Makanya kenapa pola hidup sehat Immun sistemnya baik Opportunity, kesempatan Sebuah penyakit Apalagi infeksi, kuman dan sebagainya Tidak akan bisa nyaman hadir di dalam diri kita Kurang lebih itu temen-temen sekalian Semoga bermanfaat ya Mudah-mudahan bisa jadi sedikit motivasi Buat temen-temen untuk rajin berolah raga Dan punya pola hidup yang sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!